Penemuan jasad seorang pria menggegerkan warga penggilingan Cakung Jakarta diduga korban tewas kehabisan oksigen karena terjepit ventilasi. Warga perumahan permai penggilingan Cakung Jakarta Timur digegerkan penemuan jasad seorang pria yang terjepit di ventilasi rumah kontrakan. Korban ditemukan dalam kondisi terbujur kaku dan menggantung di dinding. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung melaporkan ke kepolisian dan petugas Gul Karmat untuk mengevakuasi jasad pria berusia 40 tahun itu. Anggota polsek Cakung yang datang langsung menggelar olah TKP dan mengidentifikasi korban. Dugan sementara korban yang pada saat kejadian di rumah seorang diri ini mencoba naik ke ventilasi namun terpleset hingga menyebabkan korban terjepit dan tewas kehabisan oksigen. Di lubang angin ke ventilasi karena dia mungkin mau naik kepleset jadi dia nyakut kepalanya sudah masuk ke tangan, keluar, tangannya tidak bisa turun lagi karena mungkin seperti itu masuk ke dalam kepalanya tangan satu tidak bisa turun lagi karena jalan ini sopot atau mendor, jadi dia tidak bisa turun lagi. Jasad korban baru diketahui keluarga satu jam setelah kejadian. Sementara itu, pihak keluarga menolak autopsi dari petugas kepolisian sehingga jasad langsung diserahkan kepada keluarga. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainews melaporkan.